Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbis rohli sadri Wa yasirli amri wahlul uqdatamillisani Yakuhu qawli amabada Sahabat-sahabatku Pemirsa channel Tauhid Cinta Yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Bertemu kembali Dan hari ini kita akan berbicara tentang Salah satu rukun Islam yang paling penting Di antara rukun-rukun Islam yang lain Yaitu tentang sholat Sangking pentingnya sholat Maka kemudian Rasulullah mengatakan As-sholatu imaduddin Sholat adalah tiangnya agama Barang siapa man akaw mas sholah Barang siapa menegakkan Bukan saja mengerjakan sholat Sejatinya dia sudah punya andil Untuk menegakkan tiang agama Oman tarokaha dan barang siapa meninggalkannya Pakut hadamatin Maka dia punya andil Untuk meruntuhkan tiang agamanya Sholat begitu penting karena Sholat satu-satunya Perintah Allah yang diperintahkan Kepada Rasulullah dan kita umatnya Tidak melalui Malikat Jibril Tapi Allah memanggil langsung Rasulullah Dalam peristiwa Islam Dan kemudian Hasil dari perjumpaan Rasulullah Dengan Allah adalah perintah Sholat Sholat juga begitu penting karena Awaluma yuhasabu yaumal qiyamah Amal yang nanti pertama kali Dihisab, dinilai, di evaluasi Di akhirat adalah sholat Apabila sholat kita benar Maka seluruh amal yang lain juga benar Apabila sholat menjadi tidak benar Maka amal-amal yang lain Juga dianggap tidak benar Sholat juga penting karena Satu-satunya ajaran Islam Yang tidak ada ruang sedikitpun Untuk meninggalkannya Kecuali bagi wanita Dalam satu bulan beberapa hari tertentu Bagi laki-laki yang sudah balik Maka sholat tidak ada Celah sedikitpun ketika meninggalkannya Oleh karenanya agama kita Rasulullah pun kemudian Memberikan solusi yang luar biasa Agar kita bisa mengerjakan sholat Dalam kondisi apapun Kalau kita tidak bisa Mengerjakan sholat dalam kondisi berdiri Bisa kita lakukan dengan duduk Kalau tidak bisa duduk Kita bisa lakukan dengan berbareng dan sebagainya Kalau kita tidak bisa lakukan Sholat zuhur, asar, maghrib, isyak, dan subuh Dalam kondisi normal Ada jalan Yaitu kita bisa jamak Kita kumpulkan zuhur dan asar, maghrib, dan isyak Tidak saja dikumpulkan Tapi juga kita bisa ringkas Zuhur dan asal Yang empat-empat bisa kita kerjakan Dengan dua-dua Maghrib dan isyak Kita bisa kerjakan Tiga dan dua Sengking luar biasanya sholat Maka kemudian Rasulullah mengabarkan kepada kita Sholatnya orang yang tertidur Dan sholatnya orang yang lupa Dia wajib melakukan sholat ketika dia bangun Dan kemudian dia ingat Walaupun sholat yang dia tinggalkan Kemudian sudah melewati batas waktu Bahkan dalam Al-Quran Digambarkan begitu luar biasanya Dalam kondisi perang sedikit Sekalipun Maka harus ada beberapa rombongan yang sholat Sebagian kemudian menjaga empat penjuru Agar kemudian yang sholat Kemudian tidak diganggu Atau tidak berbahaya Karena musuh bisa tiba-tiba menyerang Oleh karenanya Saudara-saudaraku Sholat begitu luar biasa Bahkan salah satu wasiat terakhir Yang diberikan Rasulullah sebelum wafatnya Kepada Umus Alamah Salah satu istri beliau Rasulullah mengatakan As-sholat 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 Ingatkan kepada umatku untuk Sholat Sholat Dan sholat Luar biasa pentingnya sholat Kedudukan sholat Dalam ajaran agama kita Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ada sebuah kaidah Pasti ada manfaatnya Wallahi Demi Allah Mangfaatnya bukan untuk Allah Tapi sholat sejatinya Mangfaatnya Untuk kita Ada beberapa manfaat yang kalau kita Kerjakan sholat Kita tegakkan dengan konsisten Akan kita dapatkan begitu banyak Kebahagiaan dan kemudahan Pertama Allah mengatakan dalam surat Tauha Ayat 14 Sholat sejatinya adalah salah satu media Yang ditawarkan Allah Kalau kita mau komunikasi Kalau kita mau berdialog Kalau kita mau curhat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan sholat adalah Sarana mikros kita Bertemu dengan Allah Dengan kondisi sedekat-dekatnya Lewat sholat Yang kedua Sholat dapat mencegah pelakunya Dari perbuatan keji dan mungkar Surat Al-Kabut ayat 45 Jadi kalau kita Mau berubah hidup kita Tidak lagi merupakan perbuatan-perbuatan Yang merugikan biak lain Maka salah satu alternatif Caranya adalah Dengan terus menegakkan Konsisten menegakkan sholat Yang ketiga Sholat adalah sebuah media Yang ditawarkan Allah Kalau kita mau dikeluarkan Dari masalah-masalah hidup kita Kalau kalian punya masalah Dalam surat Al-Baqarah 45 Allah mengatakan Memintalah tolong kalian kepada Allah Pertama dengan sabar Dan kedua Dengan sholat Maka sholat Diajarkan oleh Rasulullah Begitu banyak Sholat-sholat sunnah Yang sejatinya Semuanya adalah media Solusi Atau jalan keluar Yang ditawarkan Allah Lewat sholat Kalau kita bingung Ada sholat istihara Kalau kita ingin disucikan Allah bisa sholat tasbih Kalau kita ingin keluar Dari masalah-masalah Ketika kita melakukan kemaksiatan Ada sholat taubat Dan sholat-sholat Yang lainnya Sholat juga menjadi Pembersih Batin kita Dari kotoran-kotoran jiwa Bahkan Rasulullah mengatakan Sholat yang lima waktu Itu bagaikan seseorang Yang tinggal sebuah rumah Di depannya ada sungai Yang mengalir Dan alirannya jernih Dan kemudian dia mandi Lima kali Dalam dia di sungai itu Maka Rasulullah mengatakan Masihkah ada Kekotoran dalam tubuhnya Pasti tidak ada Rasulullah Rasulullah mengatakan Sholat lima waktu Akan membersihkan hati Dari orang-orang yang Mengerjakannya Sholat adalah penenang Sholat adalah cahaya As-sholatunu Sholat adalah cahaya Bahkan Rasulullah mengatakan Waju'ilat urrotu'ainifis sholat Saya itu paling senang Kegembiraan saya Kebahagiaan saya Adalah ketika Waktu sholat tiba Sholat juga mengajarkan Kepada kita Bagaimana kita punya empati Karena sholat diakhiri Dengan salam Berarti komitmen kita Untuk memberikan kedamaian Memberikan kebahagiaan Kemudahan bagi orang-orang Setelah kita menunaikan Setelah selesai Menunaikan ibadah sholat kita Karena begitu pentingnya Sholat Rasulullah mengatakan Muru sibuyana kumbis sholat Ajarkan anak-anakmu Untuk menegakkan sholat Ida balaho syab'an Ketika mereka umur 7 tahun Wadribu alaiha Ida balaho ashran Dan ketika mereka umur 10 tahun Pukulah mereka Dengan pukulan yang tentunya Tidak menyakitkan Kalau mereka Belum menegakkan sholat Karena pentingnya sholat Nabi Ibrahim mengajarkan Sebuah doa Agar kita bisa terus Menegakkan sholat Yang diabadikan Dalam surat Ibrahim Ayat 40 Ya Allah Ajarkan kepada kami Berilah bimbingan kepada kami Untuk terus bisa menegakkan sholat Karena hanya engkau lah Yang dapat mengabulkan Seluruh doa-doaku Mudah-mudahan Pembicaraan kita Tentang sholat ini Menjahikan kita Sekali lagi punya komitmen Untuk menegakkan sholat kita Karena satu-satunya Amal yang tidak ada celah Untuk ditinggalkan Adalah sholat Sholat Dan sholat Mudah-mudahan ada manfaatnya Orang lebihnya mohon maaf Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.